Banyak hal-hal dari masa lalu yang seolah bikin ruang gerak kita terbatas Misalnya seputar perempuan harus begini dan laki-laki harus begini Hmm, misalnya Pertama, anak laki-laki masa main dapur-dapuran Itu kan mainan perempuan Padahal semua permainan yang menstimulasi motorik dan sensorik anak Baik untuk anak-anak, apalagi di periode golden age Kedua, anak laki-laki gitu doang nangis, cengeng Ah, laki-laki itu harus kuat Padahal semua perasaan itu valid Anak laki-laki dan perempuan bisa merasakan sedih, kecewa, marah, happy, semuanya bisa Ketiga, bapak itu kerjanya di kantor, bukan di rumah Yang di rumah itu ibu-ibu Padahal, sejaman sekarang banyak pilihan pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah Sambil tetap bertugas mencari nafra Ketiga, bapak itu tugasnya cari uang Bukan ngasuh anak Padahal, bikin anak kan berdua sama pasangan Ngurusnya juga berdua dong Nah, kalau kita nih perempuan, biasanya suka kena kayak gini Pertama, anak perempuan rambutnya kok bondol sih kayak anak laki aja Padahal, potongan rambut gak mendefinisikan karakter anak Justru kita bisa apresiasi anak atas segala pilihannya Mau rambut panjang, pendek, ke samping, ke kanan, ke kiri, ke ruang Kedua, anak perempuan sekolahnya gak usah tinggi-tinggi Nanti ujungnya juga di dapur palingan Padahal, setiap anak punya hak yang sama buat pendidikan yang lebih baik Nah, tugas kita sebagai orang tua adalah bantu mengembangkan minatnya Ketiga, ibu itu tugasnya ngasuh anak Gak usah lah kerja-kerja gitu Nanti anaknya gak keurus Ya kan Padahal, tiap orang punya motivasi yang beda-beda Bisa jadi dia jadi tulang tunggu keluarga Bisa jadi dia ada beberapa keluarganya Atau bisa jadi itu mikrofessionnya Ya, gak apa-apa dong Hal-hal seperti tadi mungkin gak relevan ya dengan kehidupan saat ini Coba deh, kita geser mindset kita Ubah stereotip yang ada Supaya anak-anak kita bisa hidup tanpa harus terkotak-kotakkan Yuk, normalisasi hal-hal tersebut Kalian silahkan tambahkan apa lagi sih yang bisa didormalisasi Save dan share konten ini